Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis korelasi Pearson Product Moment menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji korelasi Pearson Product Moment Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar-variable Sedangkan uji korelasi Pearson Product Moment memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar-variable Selain itu, bisa juga untuk mengetahui arah hubungan antar-variable Bisa bersifat positif, yang artinya searah Maupun negatif, yang artinya tidak searah Nah, skala data yang digunakan dalam uji korelasi Product Moment yaitu data interval atau rasio Nah, dalam uji korelasi Pearson Asumsi normalitas data tiap variable harus terpenuhi Yang artinya, data harus berdistribusi secara normal Dan jika ada variable yang tidak normal Maka uji korelasi yang digunakan yaitu uji korelasi Sperman Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji korelasi Pearson Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan SPSS versi 23 Nah, sebelum saya melakukan analisis korelasi Pearson Product Moment Saya akan melakukan uji normalitas data menggunakan Kolmogro Smirnoff Caranya, kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Non-Parametric Test Selanjutnya, pilih Legacy Dialog Lalu pilih OneSampleKS Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua Masukkan ketiga variable ke kolom sebelah kanan Lalu pilih OK Nah, disini sudah muncul output uji normalitas Kolmogro Smirnoff Nah, diketahui nilai Asimsic Tutail atau nilai P-Value untuk variable X1 Sebesar 0,054 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable X1 berdistribusi secara normal Nah, selanjutnya untuk variable X2 memiliki nilai Asimsic Tutail atau nilai P-Value sebesar 0,056 Nah, nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable X2 berdistribusi secara normal Nah, selanjutnya untuk variable Y Memiliki nilai Asimsic Tutail atau nilai P-Value sebesar 0,200 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa variable Y juga berdistribusi secara normal Nah, ketiga variable Memiliki nilai signifikansi atau nilai P-Value lebih besar dari 0,05 Yang artinya, asumsi normalitas data terpenuhi Atau lolos dalam uji normalitas data Nah, setelah lolos dalam pengujian normalitas Selanjutnya, kita bisa melakukan uji korelasi Pearson Caranya, kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Corelate Selanjutnya, pilih Bivariate Nah, di sini sudah muncul kotak Dialog ya, kawan-kawan semua Masukkan semua variable ke kolom sebelah kanan Lalu pilih OK Nah, di sini sudah muncul output uji korelasi Pearson Product Moment Atau uji korelasi Pearson Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji korelasi Pearson Alangkah baiknya, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji korelasi Pearson Product Moment Jika nilai signifikansi to tile kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan Dan jika nilai signifikansi to tile lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan Nah, bisa dilihat pada tabel correlation Nilai signifikansi ini ya, to tile Untuk variable X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa variable X2 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut juga kurang dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa variable X2 Juga memiliki hubungan secara signifikan Berhadap variable Y Nah, mungkin sampai di sini Kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan Lalu kegunaan dari nilai Pearson correlation buat apa? Nilai Pearson correlation digunakan untuk mengukur Jerajat hubungan atau keeratan hubungan Dimana untuk variable X1 Memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,840 Nah, nilai ini berada di antara 0,80 sampai 1 Yang artinya, tingkat keeratan hubungan antara variable X1 dengan Y Adalah sangat kuat Nah, nilai Pearson correlation bernilai positif Mengindikasikan bahwa Jika variable X1 meningkat Maka Y juga ikut meningkat Lalu untuk variable X2 Dimana nilai Pearson correlation sebesar 0,736 Nah, nilai tersebut berada di antara 0,60 sampai 0,799 Maka bisa diartikan bahwa Variable X2 memiliki tingkat keeratan hubungan yang kuat Terhadap variable Y Nah, nilai Pearson correlation bernilai negatif Mengindikasikan bahwa Jika variable X2 meningkat Maka Y akan menurun Yang artinya tidak searah ya Kawan-kawan semua Nah, saya ulangi lagi ya Kawan-kawan semua Untuk ini Untuk nilai Pearson correlation bernilai positif ataupun negatif Jika nilai Pearson correlation bernilai positif Mengindikasikan arah kedua variable tersebut adalah searah Lalu untuk nilai Pearson correlation bernilai negatif Mengindikasikan bahwa Arah hubungan kedua variable adalah tidak searah Ya, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji korelasi Pearson Product Moment Di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton